Intro Hai teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Danudara Art Kali ini aku ingin ajak teman-teman untuk melukis buket bunga lagi Oke, ini aku mulai dengan bunga mawarnya yang setengah mekar Kemudian aku lanjut dengan kelopak bunganya Dalam kondisi warna ungunya itu masih agak basah Sehingga dia bakal agak nyebar kayak gini Kemudian lanjut ke bunga yang kedua Ini sama kayak yang tadi Bunga mawar setengah mekar Tapi dengan warna yang berbeda Kayak gini ya Kemudian lanjut bunga yang ketiga Ini bunga yang mekar Dan posisinya itu agak menghadap ke atas Kemudian lanjut ke bunga berikutnya Ini posisinya menghadap ke depan Jadi kita bisa variasikan ya Mau menghadap ke atas Kemudian ke depan Kemudian lanjut ke bunga mawarnya Ini aku bikin yang mekar Tapi menghadapnya juga agak ke atas Dan bunga selanjutnya Kemudian ini aku juga kasih bunga yang agak memanjang Jadi biar komposisi buket bunganya itu bervariasi Ada yang kecil, ada yang memanjang, ada yang gak panjang-panjang Kayak gitu lah pokoknya Ini aku kasih juga bunga yang memanjang disini Kemudian ini aku kasih bunga mawarnya lagi Bunga mawarnya setengah mekar Atau agak nguncup-nguncup gitu lah ya pokoknya Nah kayak gini Oh ya teman-teman ini untuk catnya Aku itu agak lupa Ini aku pakai cat apa Karena aku tag videonya itu udah lama banget Dan baru sempat ngedit Ya jadi aku agak lupa catnya ini cat apa Tapi kalau gak salah sih Aku dulu pakenya Seputaran mijelo ya Karena aku seringnya pakai mijelo juga sih Kalau untuk ngelukis-ngelukis kayak gini Oke ini aku kasih bunga yang bulat-bulat gitu kecil-kecil Biar lebih mempermanis buket bunga kita Kemudian lanjut ke ini bunga apa namanya Ngasal aja sih Dan kita bakal lanjut ke daunnya Jadi ini aku daunnya pakai warna hijau yang cenderung gelap Ini aku campur-campur aja sih biasanya Jadi warnanya itu gak terang ngejering gitu ya Karena aku emang suka warna hijau daun yang Dia itu cenderung gelap Untuk daunnya kita pun juga bisa memvariasikannya Bisa lebar-lebar Terus dikombinasikan dengan yang kecil-kecil Yang runcing-runcing Dan ya pokoknya disesuaikan aja lah Sama komposisi yang teman-teman inginkan Nah ini aku bikin yang kecil-kecil Di sebelah sini Kecil agak memanjang gitu Bentuknya juga bisa divariasikan ya Gak cuma satu bentuk Jadi kita gak mau nonton gitu ketika bikin daunnya Nah diseleselah bunganya juga Kalau ada bagian yang kosong bisa diisi dengan daun-daunnya Nah buket bunga yang ini Kalau teman-teman nanti lihat hasil akhirnya Ini bener-bener rame banget Karena aku juga kurang konsep juga ya ketika bikin ini Jadi ngalir aja gitu Nah kayak gini Buat teman-teman yang suka yang simple-simple mungkin Kurang oke ya Oke lanjut ke tangkainya Ini warnanya sama aja dengan daunnya Aku bikin seperti ini agak nyilang gitu Agak melebar maksudnya Ke bawah Dan lanjut ke bagian tengah bunganya Atau bagian putih dan benang sari Kemudian ini aku juga pakai cat posternya Sakura Dan hasilnya seperti ini Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Silahkan di like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Dan kalau teman-teman melukis ulang lukisan ini Jangan lupa mention aku di Instagram Oke sekian Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton